Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata pelangton? Pasti ada yang membayangkan pelangton kecil yang ingin mencuri resep rahasia tuan krep di serial kartun Spongebob kan? Jadi apa sih sebetulnya pelangton menurut para ahli? Apakah pelangton termasuk binatang atau bukan? Yuk kita simak saja penjelasan tentang 4 fakta menarik tentang pelangton. Yang pertama asal nama pelangton. Nama pelangton berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos, yang berarti melayang dan berkeliaran. Jadi pada dasarnya, pelangton adalah organisme yang sangat kecil yang hidup di permukaan air laut maupun air tawar. Mereka hanya mengapung dan tidak memiliki kemampuan berenang yang baik, sehingga cara mereka untuk berpindah tempat kebanyakan hanya mengikuti arus. Pelangton ini memiliki peranan sangat penting di dalam rantai makanan laut. Mereka adalah sumber makanan melimpah bagi ikan di laut seperti hiu dan paus. Yang kedua jenis pelangton. Secara garis besar, pelangton dibagi menjadi dua, yaitu phytoplankton atau pelangton tumbuhan, dan zooplankton atau pelangton hewan. Berikut penjelasannya. Phytoplankton. Dari namanya, sudah jelas ini adalah pelangton jenis tumbuhan. Jika Anda bertanya organisme terkecil yang bisa berfotosintesis, phytoplankton adalah namanya. Phytoplankton biasanya memiliki ukuran mulai dari 0,002 mm hingga 1 mm. Sama seperti tumbuhan yang ada di darat, jenis pelangton ini dapat memproduksi makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen. Zooplankton adalah pelangton kategori hewan yang memiliki ukuran yang lebih besar dari phytoplankton. Sebenarnya, jika dijabarkan, ada banyak sekali jenis zooplankton di dunia. Namun, kali ini kita hanya akan membahas secara garis besar saja. Biasanya, zooplankton berenang dengan sangat lemah atau kadang hanya mengambang mengikuti arus untuk berpindah tempat. Ubur-ubur dan udang adalah salah satu jenis zooplankton. Yang ketiga, pemasok nutrisi dalam perairan. Semakin baik kualitas air suatu daerah, maka pelangton akan mudah untuk mengubah cahaya matahari menjadi komponen kimia yang kaya akan energi. Jumlah pelangton yang banyak akan bisa memasuk nutrisi yang banyak pula terhadap kehidupan di dalam air. Pada akhirnya, jumlah ikan ataupun makhluk hidup di dalam air akan semakin melimpah. Ini akan berdampak pada tingkat produktivitas suatu wilayah semakin meningkat. Yang keempat, pelangton tercepat di dunia. Meskipun kebanyakan pelangton adalah peranang yang buruk, namun ada satu jenis pelangton yang sangat unik. Dalam sebuah riset, ditemukan bahwa zooplankton jenis cepopoda dapat bergerak 500 kali panjang tubuhnya kurang dari 1 detik. Jika diibaratkan dengan ukuran manusia normal, maka cepopoda dapat bergerak dengan kecepatan 3.800 mil per jam sekali lompat. Luar biasa bukan? Terima kasih telah menonton!